Assalamualaikum guys Halo kembali lagi di channel Kitchen Barokah Ide jualan kita kali ini adalah Pansit isi coklat Oke guys sebelumnya Jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan nyalakan notifikasinya ya guys Yuk langsung aja Ke cara pembuatannya Langkah pertama siapkan coklat batang Lalu potong-potong Sesuai selera atau bisa juga Disesuaikan dengan ukuran Kulit pangsitnya Langkah kedua siapkan kulit pangsit Cukupnya Lalu ini mau aku potong menjadi Empat bagian seperti ini ya Nah kira-kira ukurannya seperti ini Langkah selanjutnya Ambil satu lembar kulit pangsit Dan ambil satu potong coklat batang Lalu letakkan coklat batang di dalam kulit pangsit Kemudian kita lipat Seperti ini Agar tidak terbuka Kita olesi dengan air Dan ini kita lipat Jangan sampai ada yang terbuka ya guys Ini emang agak jelimet ya guys Tapi kita harus telaten Agar lipatan kulit pangsitnya tetap rapi Imut banget kan guys Kira-kira hasilnya seperti ini Seperti pesannya guys Ulangi hal yang sama Hingga semua kulit pangsit Dan coklatnya habis ya guys Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Nah setelah semua selesai terbungkus Mari kita goreng Oke goreng ke dalam minyak panas Dengan api sedang cenderung kecil Agar tetap matang merata ya guys Bolak-balik seperti ini Dan ini coklatnya ada yang bocor ya guys Makanya minyaknya agak keruh Seperti ini Jadi teman-teman Waktu ngelipatin itu Supaya Yang rapet Jangan sampai ada yang terbuka Biar gak kayak gini ya Jika warnanya sudah kuning keemasan Itu tandanya sudah matang Maka kita angkat dan tiriskan Dan ini dia Ini bentuknya imut dan rasanya tuh enak banget guys Coklatnya lumer di dalam Dan renyah di luar Tuh Lihat sendiri kan Nah sekarang aku mau cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya tuh enak banget Bener-bener renyah Dan coklatnya lomer di mulut Jika untuk jualan Ini bisa dikemas dengan plastik standing box Dan ditambahkan stiker Untuk harga jualnya Bisa disesuaikan dengan budget yang dikeluarkan ya Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terus dukung channel ini Dengan cara Like, comment, share, subscribe Dan nyalakan notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa